Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai Di video kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji yakni ada perilaku jujur, amanah, dan istiqomah Yang pertama yakni jujur Apa yang terlintas di pikiran kalian jika kalian mendengar kata jujur? Ya, jika kita jujur maka kita tidak akan pernah berbohong Baik perkataan kita maupun perbuatan kita Jujur secara bahasa dalam bahasa Arab yakni siddiq Yang artinya benar Secara istilah jujur adalah kesesuaian sikap Antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya Rasulullah s.a.w bersabda Bismillahirrahmanirrahim Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah s.a.w bersabda Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan Dan kebaikan itu membawa ke surga Hadis Riwayat Bukhari Di dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai kita berperilaku tidak jujur Misalnya saja nih kita berbohong dengan orang tua kita Berbohong dengan guru-guru kita Atau sering berbohong dengan teman-teman kita Maka itu tidak menunjukkan perilaku jujur terhadap diri kita Contohnya lagi di dalam jujur Dalam berdagang tidak boleh menipu Kemudian ketika belajar atau ketika ulangan Kita tidak mencontek Tidak melihat punya kawan Maka yakinkanlah ketika kita berperilaku jujur Maka itu akan mendapatkan kebersahan di dalam kehidupan kita Apa yang kita lakukan Nah apa sih hikmah atau manfaat Jika kita berperilaku jujur Yang pertama kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain Mendapatkan banyak teman Dan mendapatkan ketentraman hidup Karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain Yang kedua yakni sifat amanah Secara bahasa amanah berarti terpercaya atau dapat dipercaya Secara istilah amanah adalah pesan yang dititipkan untuk dapat disampaikan kepada yang berhak Ada tiga macam bentuk-bentuk amanah Yang pertama amanah terhadap Allah SWT Yang kedua amanah terhadap sesama manusia Dan yang ketiga amanah terhadap diri sendiri Yang pertama amanah terhadap Allah SWT Yakni berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya Misalnya saja seperti perintah sholat, kuasa, zakat, kemudian berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada guru, dan yang lainnya Dan menjauhi segala larangan Allah misalnya saja Tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mengadu domba, tidak menggibah, tidak menyakiti hati orang lain Dan masih banyak larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi Yang kedua amanah terhadap sesama manusia Amanah terhadap sesama manusia meliputi hak-hak antar sesama manusia Misalnya saja ketika kita dititipkan barang oleh teman kita Maka kita berusaha untuk menjaga barang tersebut dengan baik Atau misal orang tua kita menitipkan uang kepada kita untuk dibelikan sesuatu Atau disampaikan kepada orang lain Maka kalau kita menjadi orang yang amanah Tentu kita akan menjalankan amanah itu dengan baik Kemudian contohnya lagi Misal kita tidak menyalahgunakan jabatan kita Ketika kita dipercaya sebagai pemimpin Atau misalnya kita dipercaya sebagai ketua kelas Maka kita berusaha untuk menjadi ketua kelas yang baik Dan menjadi seorang pemimpin yang amanah Yang ketiga amanah terhadap diri sendiri Amanah terhadap diri sendiri yakni dengan menjaga diri kita sendiri Menggunakan segenap kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidup Kesejahteraan dan kebahagiaan diri Misalnya saja dengan menjaga tubuh kita Badan kita agar tetap sehat Hidup bersih dan menggunakan anggota tubuh kita Untuk beribadah kepada Allah SWT Yang ketiga yakni sifat istiqomah Istiqomah adalah sikap kuku dan teguh pada pendirian dalam melakukan suatu kebaikan Dalam mempertahankan keimanan dan keislaman Walaupun menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan Ada pun contoh perilaku istiqomah di dalam kehidupan sehari-hari Misalnya saja selalu menjalankan perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Contoh yang paling kecil saja Kita melakukan sholat lima waktu Apabila kita melakukan sholat lima waktu Selalu Kata kuncinya selalu ya Nah jadi kalau selalu Berarti kita tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu Jadi ingat istiqomah itu Kata kuncinya selalu kita lakukan Terus menerus continue Sampai kita meninggal dunia Jadi kalau kalian sholatnya masih bolong-bolong Kadang sholat, kadang tidak Berarti kita masih belum menunjukkan sikap istiqomah Contoh yang lain misalnya Ketika kita membaca Al-Quran Satu hari Walaupun hanya beberapa ayat Walaupun sedikit tidak banyak Tapi kita lakukan secara istiqomah Selalu kita baca Sehari-hari Di dalam sholat lima waktu Walaupun tidak semua sholat lima waktu kita baca Misal kalian baca Setelah sholat maghrib Walaupun hanya setengah halaman Tapi kalian lakukan secara terus menerus Daripada kalian melakukan membaca Al-Quran Dalam satu hari Misal satu juz Tapi setelahnya tidak lagi membaca Al-Quran Jadi alangkah lebih baiknya Kalian lakukan walaupun sedikit Tapi kita lakukan itu secara terus menerus Selalu kita baca Al-Quran setiap hari Allah menyukai amalan kita Walaupun sedikit Tapi kita lakukan secara terus menerus Contoh yang lain lagi Di dalam lingkungan sekolah Kita selalu mentaati peraturan sekolah Kemudian selalu mendengarkan apa yang Dinasihatkan oleh bapak ibu guru kita Nah kemudian selalu melakukan kebaikan Tidak mencontek Walaupun ada teman kita Yang ingin menggoda kita Kita diiming-imingi sesuatu Tapi kalau kita orang yang istiqomah Orang yang selalu melakukan kebaikan Walaupun kita diimingi sesuatu Kita tidak akan melakukan perbuatan Yang mana itu akan merugikan diri kita Nah itu tadilah tentang sifat perilaku jujur Amanah dan istiqomah Mudah-mudahan kita senantiasa Di dalam kehidupan sehari-hari Selalu bersifat jujur Baik perkataan kita Maupun perbuatan kita Kemudian menjadi orang yang amanah Apabila kita dipercaya Serta istiqomah selalu Di dalam melakukan kebaikan Sampai akhir hayat kita Sampai disini dulu Video pembelajaran kita Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!